Performa semakin menurun Barcelona di ambang keraguan lolos 16 besar Liga Champions Xavi Hernandez menilai Barcelona main jelek saat di kalahkan Saktar Donetsk di Liga Champions Xavi mengakui level kepercayaan diri Barcelona sedang menurun Barcelona tumbang saat menghadapi Saktar di match day 4 grup H Liga Champions Bermain di Volkspark Stadion Hamburg pada Rabu 8 November Dinihari Waktu Indonesia Barat Blaugrana kalah dengan skor tipis 0-1 Usai pertandingan Xavi mengakui Barcelona pantas kalah Level penampilan anak-anak didiknya saat ini sangat rendah Ini bukan kali pertama Xavi menyoroti performa Barcelona Akhir pekan lalu Xavi juga mengkritik penampilan timnya meski menang 1-0 atas Real Sociedad di La Liga Dua penampilan yang tak memuaskan itu menyusul kekalahan dari Real Madrid di El Clasico Xavi mengakui timnya sedang tidak percaya diri Rasa percaya diri menurun kami dalam situasi sulit dan kami perlu diriset Sayang sekali karena kami ingin memastikan tiket ke 16 besar Meski begitu kelolosan masih ada di tangan kami dan itu hal positif Pertandingan kami berikutnya di kandang melawan Porto dan kami bisa memastikannya di sana Kami harus mengembalikan rasa percaya diri Sekarang kami sedang sedikit menurun Belum lama ini kami main sangat bagus Ini masalah mental ujar Xavi seperti dilansir ESPN Meski kalah dari Shakhtar Barcelona masih memuncaki kelas main grup H dengan 9 poin Barcelona selanjutnya akan menjamu Porto pada 28 November Kekalahan Barcelona atas Shakhtar Donetsk di lanjutan Liga Champions Mengingatkan kembali pertandingan saat Barca kalah dari Shakhtar di tahun 2008 Tapi mereka jadi juara Liga Champions pada saat itu Dilansir dari ESPN ada sejarah unik soal Barcelona dan Shakhtar Donetsk Di musim 2008-2009 lalu Keduanya berada dalam satu grup Liga Champions juga Barca menangi laga away kontra Shakhtar dengan skor 21 Dilaga kadangnya Barca malah tumbang dengan skor 23 Tapi setelahnya Barca jadi di gedaya Mereka perkasa di fase gugur dengan menyingkirkan Lyon, Bayern Munich dan Chelsea Dilaga final Barca menang 2-0 atas Manchester United dan menjadi juara Kali ini Barcelona sudah menang 2-1 atas Shakhtar Donetsk di laga kandang Kemudian kalah 0-1 di laga tandangnya Dari fakta-fakta itu apakah Barca mampu mengulang sejarahnya lagi Namun yang pasti Barca masih harus lewati dua laga terakhir di fase grup Agar bisa amankan tiket lolos ke fase berikutnya Mereka akan menghadapi Porto dan Antwerp pada pertandingan selanjutnya Hal yang menjadi perhatian bagi Barca kali ini yaitu tentang kondisi Lewandowski Sudah 6 laga Robert Lewandowski gagal mencetak gol yang merupakan kejadian langkah buatnya Robert Lewandowski tampil galak di musim lalu bersama Barcelona 28 gol dikemasnya dari 41 laga di seluruh kompetisi Di musim ini Lewandowski tetap dipercaya jadi mesin gol 5 gol sudah dibukukan dari 10 penampilan di Liga Spanyol Dan 1 gol dibukukan di Liga Champions dari 3 penampilan Tapi tahukah kamu kalau keran gol striker asal Polandia itu saat ini sedang terhenti? Terima kasih telah menonton!